Oke guys, selamat datang kembali di channel Pesu Game. Selamat hari raya Idul Fitri bagi yang menjalankan, buat rekan-rekan semuanya. Di video kali ini, kita bakalan lihat apa saja sih event-event baru yang ada di 3.0. Selain dari kehadiran karakter atau simulakar baru yaitu Liu Huo, nanti kita bakal cobain gameplay dan mencoba untuk gacha si Liu Huo ini. Oke bisa dilihat, sekarang ini kita telah disuguhi dari menu interface yang terbaru guys, yang dimana yang sebelumnya itu adalah gambar di bawah laut. Tapi untuk sekarang telah diganti dengan gambar dari map terbaru yaitu domain 9 ya, ini serba pink-pink, ini keren banget. Oke lanjut ke bagian event ya guys, disini kita dilihatkan gambarnya si Liu Huo, ini sih kawaii banget ya, cantik sekali si Liu Huo ini. Dan disini kita disuguhi dengan hadiah yang bisa kita ambil selama 7 hari ya guys, dari login. Dan disini ada hadiah RN seperti biasa, ini tulisannya RN ya kalau ditranslate. Lalu juga ada hadiah Darkristal di hari yang kedua, ini kalau kita klik nih, kalian klik saja, ini bahasanya sih bahasa Mandarin ya. Ya tapi kalau gak salah itu Darkristal ya guys ya, seperti di event-event yang sebelumnya. Oke lanjut juga RN lagi, ya totalnya pokoknya ini kalau gak salah itu kalian mendapatkan 10 RN ya guys ya, dan juga Darkristal. By the way ini bikin salah fokus ya guys ya, ini ada gambarnya si Liu Huo, jadi wah ini menarik banget ya si Liu Huo ini, bener-bener tertarik untuk gacha ya. Dan juga disebelah sini kita dilihatkan ada beberapa mini game atau mini event yang kayaknya masih terkunci ya, untuk yang di bawah ini. Ini masih gambar gembok, tapi untuk yang paling atas ini bisa kita langsung mulai eventnya ya guys ya, ini kayaknya bisa pilih lagi. Dan untuk rewardnya bisa kita lihat disini, oh ternyata ini yang skin linier itu ya guys, yang gratis ya. Ini yang versi Mandarin kalau gak salah itu baju-baju Chinese gitu si liniernya, ini kawai banget guys. Pusuk pernah lihat ini gambarnya kalau gak salah ya. Lalu selain skin linier, kita juga mendapatkan senjatanya juga, ini senjata skinnya untuk si linier, wah ini keren banget ya guys ya. Lalu juga kita mendapatkan RN 2 biji ya, ini lumayan sih untuk tambahan menggacha Liu Huo ya, jika kalian ingin menggacha si Liu Huo ini. Oke, kita klik yang sebelah sini guys, ternyata disini kita disuguhi dengan kostum terbaru untuk karakter MC kita, terutama karakter cewek ya. Ini selalu saja karakter MC cewek yang paling bagus sih menurut pusu kalau kostumnya ya. Ini sebenernan kawai banget ya, serba-serbi Chinese ya. Dan untuk rambutnya juga bagus banget, waduh mantap sekali ini ya. Tentu saja untuk mendapatkannya kalian harus menggacha ya guys ya, paling minima kalian harus menyediakan 10k lebih ya, biar mendapatkan semua yang ada disini. Kecuali kalau kalian hoki, langsung wampu, langsung dapet ya guys ya. Dan ini dia tampilan baju atau kostum barunya kalau kita gunakan di karakter kita ya guys. Lalu juga untuk rambutnya bisa kita cek juga preview, waduh ini kacamata pusu harusnya sih dilepasin ya. Tapi ini by the way keren banget untuk rambutnya, ini kalian kayaknya bakalan tergoda untuk menggacha lagi kayaknya. Lalu juga disini ada RN seperti biasa ya, biar nggak rugi-rugi amat kalau kalian menggacha semuanya. Dan selanjutnya disini juga ada banner dari skinnya si Fiona, ini kalau kalian ingin menggacha si Fiona, persiapkan juga untuk skinnya. Karena seriusan ini wangi banget untuk si Fiona, jadi kalian ya pastinya nggak bakal rugi kalau memiliki skin Fiona ini. Oke lanjut disini kita disuguhi dengan onesen yang ya mana tahan pokoknya ya, kalau kita melihat gambar ini. Maksudnya lihat pemandangan di belakangnya indah banget, jangan sampai salah paham. Oke kalian juga bisa cek yang sebelah sini guys, yang ternyata disini itu ada semacam mini-mini mission atau quest-quest gitu ya dari event ini. By the way ini gambarnya keren-keren banget ya, ada Ruby Leah, lalu ada gambar Fiona, dan juga gambarnya si Lan, wah ini sih onesen semua ya. Ada juga si mula krab baru yang pernah nongol di PV sebelumnya guys, pusu kayaknya lebih tertarik dengan karakter yang ini. Kita lanjut di bagian bawah juga ada lagi event, ini nggak tau event apa lagi ya, pokoknya disini malah salah fokus pusu dengan gambarnya si Nonesan ini ya. Lalu juga ada gambarnya A3-nya si Liu Huo tampilannya. Dan seperti biasa guys, disini juga ada daily reward lagi yang dimana kita harus login selama 7 hari ya, untuk mendapatkan 10 RN dan juga 1000 dakrista. Jadi ini total dengan event yang tadi kayaknya bisa 20 RN kalau iya, wah ini banyak banget ya bansosnya. Nah ini dia guys, tampilan dari Liu Huo, waduh ini kawaii banget, tapi ini kayaknya agak-agak pendek ya si Liu Huo, ini kawaii-kawaii imut begitu ya. Tower of Fantasy tidak pernah mengecewakan ya guys, dengan urusan desain karakternya, terutama di bagian fanservice-nya. Lalu untuk senjatanya disini dia memakai kuas ya, si Liu Huo ini keren banget. Dan juga ini dia tampilan dari A3-nya si Liu Huo untuk kostumnya, warna serba putih ya guys ya. Tetap kawaii dan juga imut. Dan ini dia untuk splash A3-nya, warna putih ya guys, untuk pakaian A3-nya. Lalu juga ini untuk tampilan A0-nya, wah ini kawaii banget ya dua-duanya. Oke sekarang kita bakal cobain senjatanya si Liu Huo guys, gameplaynya seperti gimana. Dan bisa kita lihat disini, ini keren banget ya untuk api-apinya. Itu ada yang terbang-terbang itu apa ya. Sekarang kita bakal cobain normal attack-nya, basic attack-nya. Satu, dua, tiga, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad sekarang kita cobain deseteknya waduh mundur langsung mukul gitu ya oke sama saja ya deskedepan dan ke belakang ateknya waduh bisa dihot guys desnya waduh mantap udah flame flame api gitu ya ada kebakar-kebakar gitu oke kita coba lagi uh nembak begitu ya tadi ada tulisan-tulisan yang ketembak gitu oke ini juga ada yang terbang-terbang ini apanya tulisan-tulisan begitu ya wah ini keren banget pokoknya siluho ini ya oke sekarang kita cobain basic attack di udaranya tuh sama aja ya dengan basic attack di daratnya oke sekarang kita cobain skillnya ini apaan dong gila efeknya sadis banget ya guys ya oke mantap ini kayak kebakar gitu langsung tubuh kita ya oke sekarang kita cobain burstnya atau ultimate-nya buset apaan tuh ya mantap sekali ya rusuh oke kita cobain skillnya lagi oke kita cobain lagi guys bersih atau timetnya buset rusuh banget ya guys ya ini sampai kebakar-bakar gini ya karakter kita buat kita hold Aduh kok bisa ke samping gitu ya Oh iya ya kalau di pb-nya itu si liwoho ini gameplaynya itu kayak ada ngedes ngedes ke samping gitu guys mungkin dengan di host ya kalau kita basic attack kita cobain lagi coba hot aduh bentar doang susah ya guys ya oke kita bisa ulangi lagi tuh nah nah itu guys itu dia tuh ada geser-geser gitu ya ngedes ke samping begitu tapi ini kayaknya agak susah loh ini kayaknya pusuh harus coba baca skillnya ya guys ya ini tapi kita harus pakai transketan ya karena puluh tidak puluh apa lagi tuh ini mau nembaknya makin burung ya uh ini mantap banget ya uh bisa ngedes ke sebelah lagi ya woi screen banget oke seperti itu ya guys untuk gameplaynya si liwoho kita bakal cobain gacha saja langsung dah penasaran banget nih pusuh oke ini dia guys bender dari liwoho semoga saja disini pusuh hoki dan hoki ya mendapatkan si liwoho ini disini pusuh punya 3400 dakrista dan juga 10 RN mudah-mudahan kita hoki guys Oke 10 pertama kita mulai yuk hoki yuk please 10 pertama langsung dapat liwoho ayo saya denam guys liyuh huo liyuh huo ini susah banget ya cara bacanya oke warna merah aduh warna ugu guys wah buduk-buduk-buduk-buduk kita mulai lagi guys 20 PT 20 yuk dapat yuk liwoho waduh lama banget nih loadingnya please warna merah please warna merah aduh lagi guys oke kita mulai aja guys last gacha last PT yuk oke yuk please merah liyuh huo dapat yuk oke merah 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 wah siap guys ungu lagi loh susah banget ya di top ini sekarang gachanya tidak seperti dulu ya oke kita cobain single sisaan guys penyisaan oke dapet yuk oh ini langsung skip saja kah yah gagal guys warna biru aduh nggak ada merah merahnya oke sekali lagi last gacha yuk single yuk dapat yuk oke waduh lagi guys waduh siap bener-bener siap ini mah guys ya ini kayaknya pusu harus nguli lagi ya dan sekarang kita sudah PT 30-an ya guys ya 32 aduh ini bener-bener kacau ya pusu ya oke guys jadi ini hanya seperti itu saja untuk gacha dan gameplaynya ya dan kedepannya pusu bakal cobain bahas mengenai apa saja sih yang baru di map map 3.0 ya kenapa tidak sekarang karena itu kalau kita ingin ke map yang baru kita harus story dulu guys dan disini pusu belum mulai storynya sama sekali jadi jangan lupa di like video ini berjumpa kembali di next video bye bye selamat menikmati